Lu baru denger gak? Apa? Ada berita yang ikannya dicolong Dilanggung banyak bang? Udah beberapa disini Disini juga ada? Denger ya Kenapa yang dicolong gak emas atau HP? Bener Kenapa cupang bos? Bener-bener Kenapa itu bang? Kalo menurut pendapat lu gimana bang awal? Bang awal lu sempet-sempet ini gak sih? Silah kaget gua dateng disini bakal Amos TV bakal main kesini Iya bang Gua liat Aku kan nyorang Lampung ya Ya udah gua pikir kan emang lu sengaja dateng mungkin ke Bang Dewai kan ya? Iya Tiba-tiba ada disini Ada satu pelajaran penting kalo emang bener-bener mau bener-bener bisa buat nge-break ya Lu tuh gak cuma harus belajar dari media apapun ya Satu hal paling penting buat lu harus nge-reset sendiri Oh iya Analisa ya? Jadi setelah lu praktek lu analisa nih Abang ada promo gak? Ada apa? Ada apa? Ada promo gak banget Kan rata-rata pengguna tuh suka yang pair breed gitu bang Ada promo gak sih dari Bang Allah sendiri? Suka ngadain Cuma kalo sekarang lu beli promo ikannya yang gak ada Ini ada Maksudnya gak nge-balance sama si jantannya Harus bener-bener lu ini ya? Iya Rata-tanya kalo orang beli pair breed di tempat lu bang Abang settingin ini Bukannya apa gimana bang? Ada yang mereka beli sendiri Ada yang gua kadang udah Emang udah bikin pair-pair Jadi ketika mereka dateng Ya tinggal pilih aja Dari lu sendiri bang Mungkin salah satu ilmu yang lu berikan kepada temen-temen Amos TV Untuk menjadikan form Insya Allah form C C gitu ya kan C form itu dari betina atau jantan Yang memiliki perang paling tinggi Betina lah Betina Kenapa betina bang? Bang motivasi lu bang Terakhir bang buat mereka bang Buat supaya sukses di dunia Jupang Dan cepet kaya di dunia Jupang Halo Ya buat kalian yang mau-mau belajar-belajar ikan Jupang Mau lihat-lihat seller ikan Jupang di Indonesia Dimana aja ya Petenak ikan Jupang siapa saja ya Kalian bisa subscribe channel Youtubenya Amos TV ya Karena channel Youtube Amos TV ini Membuat konten tentang ikan Jupang Sama hal seperti gua gitu ya Dari mulai breeder, seller Atau mungkin Cara apa namanya Tutorial di masalah perawatan ikan Jupang Jadi lu subscribe channel Youtubenya Eh channel Youtubenya Amos TV ya Di subscribe ya Oke Terima kasih Hoi Selamat datang di Amos TV nr1 Bt Indonesia Dan saat ini gua berada dimana Baca doang cuy Rumah Cupang Oficial Rumah Cupang Oficial Pemiliknya siapa? Bang Awan Wih udah pada kenal ya Bang Awan cuy Ini suhunya suhu Cupang Iya iya bener bang Bukan kaleng-kaleng bro Dan emang barangnya ajib-ajib Lu kan seneng lu ya kan Bang Awan Gila lu nge-pen banget ini Wih bener lu serius lu Serius lu Gue subscribernya Bang Amos apalagi Oh iya 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 Oke Kasahankan apa yang akan gua lakukan di dalem Silahkan subrek Eh subrek Subrek punya orang lain Subscribe Like dan Comment Yoi Berikan kata-kata motivasi lu Bukan lagi Supaya tetap semangat di Cupang Betul dong Kata-kata motivasi Motifrasi Kalo gua ketik Kalo gua ngomong wujud Kalian ketik ya Dari mana Dan tinggal dimana Satu dua tiga Wujud Wihdeh Yuk subscribe Nah ini tempatnya nih Mus Wah cuaca mau hujan ya Iya ini mau hujan Udah di atas Udah mendung Udah di atas Udah di atas Udah di atas Udah di atas Udah banyak banget Udah di ini lokasinya dimana Di jalan Depok 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 Daerah Depok Udah Depok Kekas 10 bang, 21 bulan 6 Gapapa gue bully dulu anda biar gue kena bully Tapi udah keluar gak? Alhamdulillah Jadi boleh kalau gemuk Ini full egg Waduh Makanya cuo mulut ya Lu tinggi banget di urut-urut mulut Diminyakin Diminyakin Bang Awan Thank you banget nih istilahnya gue udah nyampe disini Alhamdulillah ya keren loh dari lama Dari Lampung Kemarin gue ada tempatnya bang Manson Manson keren namanya Cangraka Bang Ini kita di daeranya dimana sih? Masuknya pasti kayak daerah Cangraka sih Depok Depok ya Kalo Sawangan kesona ya? Ini masuknya tanah baru Berarti ini bukan Depok? Tapi disana Depok Berarti sama-sama Depok? Beda kecamatan Oh iya Kalo gabung satu pusan Eh denger-denger nih mau ada acara nih bang Acara apa tuh? Yang kesana tuh diundang jadi pembicara ya? Pekalongan Pekalongan Tempatnya apa? Tempatnya bang Nusaik Oh iya padahal gue udah tau apa yang nanya ya bang ya Jadi begini bang Gue banyak banget istilah masukan dari istilahnya Para komentar-komentar ini Sahabat-sahabat Amos TV Bang tempatnya bang Alam dong Bang Awan dong Yang kata itu Suhunya cupang Jauh Jauh kemana? Emang jauh dari lambung kesini bang Tapi ini suatu hal yang menarik gue ke tempat lo nih bang Karena udah ada harganya Ini gimana bang? Boleh dong diceritakan konsep-konsepnya ini Konsepnya ini bang Ini kenapa udah ada harganya disini bang Karena pertama disini kan Yang bantu ada beberapa orang ya Taruh ada lima orang Dan mereka tuh masih ada yang belum lama disini Belum terlalu ngerti cupang Jadi kita bandrol aja semua harganya Jadi kan mereka udah tinggal ngelayanin aja Nih contohnya ini ya nih Coba toy shoot nih Ini masuknya apa nih bang? Ini multi-multi color Oh hitam ya? Oh iya pake cemata gelap Multi-kalem bang Kalau disana Lampung bilangnya multi-kalem Oh kalem? Iya, santuy Oh santuy Wih di Ini udah rata-rata umur 2 bulan bang disini bang Yang beda-beda sih temen Kalau yang dibahas ini udah lima bulan Disini? Udah buat tindukan Oh buat tindukan nih 500 ribu ya Wow menarik ya Ini rata-rata multi-color ada coinnya semua nih bang ya Iya bener Dan ini sebenernya harga ini gak jadi patokan udah net sih Kalau orang datang masih bisa nego Oh boleh nego? Boleh Kenanya berapa kalau nego? Tergantung Kalau orang yang gak nawar ngapain kita aturin Gue pernah menjadi orang penjahat nih bang ya Oke oke Ini ada harga 100 ribu ya Bener ya? Nih 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 liat nih liat nih Ini berapa harganya? 200 ribu Ini? Ya Misalnya Gue jadi orang jahat Suatu saat yang ini kan tadi kan yang ini kan harganya gope nih bang Indukan bang Tuh gope nih Tuh ya Indukannya gope gope Terus dipindahin nih botolnya kesini bang Nah Terus dibeli Ya Itu gimana bang? Kalau disini ya Kalau emang orang-orang disini yang gak tau sama sekali Yaudah gak masak Bagi gue disini ya Gue sih bakal ikhlas ya Mau mereka berbuat curang sekalipun Mereka bayar ke gua Yaudah gue terima uangnya Cuma selebihnya ya urusan dia sama Tuhan Dan kalau emang pun dia ini niatnya buat di breeding Iya Buat di berbanyak Yang namanya awalnya kalau udah curang Gak bakal awet Iya benerah Mau diapain juga Bahkan gue pernah ada cerita menarik di bawah Tau gak kenapa gue Istilahnya pindahin ini kesini kesini Karena ketika gue pertama kali main cupang ya di dulu-dulu Terus gini ya sama temen gue Kok cupang gue gak mau kawin-kawin gitu Terus gak lama kemudian gue sumpahin Mati lu Beneran mati Pagi-pagi gue istilahnya udah selesai nih Udah 2 hari setelahnya nih kan Pasti kan kita angkat dong biasa Ya kan kita angkat Terus kita angkat Terus eh kok tenurnya dimakanin PA Kalau PA Terus gue sumpahin mati-mati jam 3 Jadi ada sebuah feel Yang terjadi Antara misalnya dari hati lu dengan hati ikan ini Karena lu merawatnya dari hati kan gitu Bener Nah Berarti kalau misalnya mereka yang melakukan itu Nanti kalo bilang Gue ikhlas tapi ya terserah lah Pasti mati Bener gak pak? Ya kemungkinan Tapi ada juga berhasil Ada juga berhasil ya Cuma Ya namanya Makhluk hidup kan ada campur tangan Tuhan ya istilahnya Iya bener 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 Mau diapain juga Ada sang penciptanya nih Iya Kalau sang penciptanya gak ridoh ya Gimana pun juga Gak bakal sukses orangnya Iya bener bener Karena memulai apa-apa juga udah curang Kalo kita bahas cupang kan sebenernya kan udah sering lah abang udah ngebahas cupang nih Yang kita bahas Kenapa maksud gue datang kesini tuh bahas tentang segala macem bentuk tentang kejahatan cupang Iya bener Siap siap Itu yang paling menarik bang Karena kalo bahas cupang Bang ini kan apa bang? Ini apa bang? Udah pada tau Udah pada tau Iya kan Keraatan kayak pura-pura bodoh Ini kayak gini nih Ini apa nih bang? Udah jelas-jelas nih harganya tinggal beli Tuh kayak gini nih tuh Ya tuh Tapi kan lo menarik menarik sih menurut gue nanti Gue Istilahnya boleh cenderamata gue beli gak nanti? Boleh lah Boleh asik Ya Kita beli lah Nah ini bang Lu baru denger gak bang? Apa? Ada berita yang ikannya dicolong Dilanggung banyak bang Udah beberapa disini bang Disini juga ada? Denger ya Nah Kenapa yang dicolong gak emas atau HP? Bener Kenapa cupang bos? Bener-bener Kenapa itu bang? Kalo menurut pendapat lo gimana bang awal? Pertama karena memang cupangnya lagi booming Lagi hits Dan orang ngeliat di media sosial jual cupang bisa sampe Jutaan Penjual cupang mewah-mewah Poco iphone semua Meskipun gue enggak Ya namanya manusia ya Udah gitu Masa lagi pandem begini Orang kerjaan susah Kadang orang-orang yang udah bener-bener buntu mau ngapain Ya sampe ngelakuin kejahatan Nggak nyalain orangnya juga sih mungkin emang kondisinya tambah lagi Sekalinya ada bantuan dikorupsi Gimana orang gak sakit gitu ya Gue banyak di daerah-daerah bantuan 700 Sampai ke orangnya jadi 100 Wih Itu kemana 600 Gantong bang Iya orang udah susah Orang udah susah Nah di ikan ini juga Bagi gue ada orang yang emang bener-bener kepepet uang Ada yang emang bener-bener penjahat Bener-bener penjahat nih Hmm Kayak istilahnya Berarti nyuri itu ngerti apa nggak ngerti? Bagi gue ada yang ngerti ada yang enggak Disuruh? Bisa jadi Atau autopilot? Bisa jadi juga Karena Kalo udah pencurian gini Kita jadi banyak ini Banyak apa Berimajinasi gitu Berimajinasi Bener kan? Bener-bener Kadang orang terdekat yang kita kenal pun Bisa Bisa nusuk kita dari belakang Tusuk dari belakang Tusuk dari belakang Tusuk dari belakang Buatnya belakang yang kita kenal pun Iya Jadi Ada juga emang Pesai Pesai Bisa juga sih ya Tapi ya sekali lagi Meskipun mereka bisa ngambil ikannya Udah dibawa pulang Dan nggak ketahuan sama sekali sama pemiliknya Si pemilik otomatis jadi orang terzolimi Kalo di Islam doanya terkabulkan Kalo tuh si pemilik doanya nggak enak Sampai kapanpun Si penjahat nggak bisa jadi apa-apa sih menurut gue Sebaliknya Nah gua pun dulu sering ngalamin kehilangan soalnya Lu sering juga? Dulu sebelum ini gua pager-pagerin Dulu-dulu pelong aja gitu Pelong aja Ketika gua pergi ya orang bisa pulang balik bisa enaknya Banyak dulu sempet banyak Tapi gua selalu berdoa Daripada gua doain si maling Gua doain buat diri gua sendiri Biar gua makin sukses lah Alhamdulillah Kita doain aja ikhlas aja gitu ya? Iya bener Setelah gua Kita nangis percuma Emosi pun nggak Nggak ada gunanya Nggak ada yang lapiin air mata juga ya pak? Iya Lu kan malam ada istri Sekarang udah ada ya? Alhamdulillah Wede Anak udah berapa pak? Satu Wih Baru 6 bulan Baru 6 bulan ya Perempuan laki? Eh perempuan Ya bener Pertanyaannya Perempuan Jadi udahlah Bisa dibilang kalo emang Ada namanya kejahatan pencuri cupang Harusnya kita doain ikhtiar Udah ilang Harusnya kita bikin pager dong Jangan udah ilang Ah bayarin ah Eee Kalo ada yang ambil ntar gua isi lagi Ya harusnya kita ada Introveksi juga Oh iya bener bener Disilanya memang bagar Kayak ibatnya defense nya apa nih Iya Iya Udah percuma kita gak mau kamuk di sosmed ya kan? Iya Iya gak mau kamuk di sosmed Wow maling ini buduanya semua keluarga lu mati Waduh gua bilang Ada gunanya gak? Gak ada gunanya Gak habisin energi Nah buat apa? Kalo gua pribadi Kalo gua pribadi Kita ikhlas aja terus Kita intropeksi diri Nah temen yang ikhlas ini yang susah Ada orang bisa ngucapin Gua ikhlas hatinya Tapi di sosmed kita ketik terus Iya Bang Bang Awam Bang Awam Bang Awam Bang Awam Bang Awam Gua punya ilmu kudu Kudu ikhlas Kudu ridho Kudu ridho Kudu senyum Kudu bahagia walaupun gak bahagia Ya Allah Janganlah Bang Awam Ya harusnya tutup bagian Oh iya bener Bang Awam Lu sempet sempet ini gak sih Islah kaget gua dateng disini Bakal Amos TV Bakal main kesini Iyalah Pas gua lu upload di Bang Dewai kalo gak salah Eh lu udah upload kan ya di Pas lu di Jakarta ini Gua liat Gua kan orang Lampung ya Ya udah gua pikir kan emang lu Emang sengaja dateng ke Bang Dewai kan ya Tiba-tiba ada disini Pas gua ngobrol banget tau Ada kan ada ramu juga ya Pas gua denger sama Bang Alam Kayaknya Jauh Bang dari Lampung Dari Lampung Iya Sengaja gua keluar Waduh ternyata Gua pikir lu tinggi Bang Iya Betulnya gua kesamping ya Bang Bang Awam Jadi banyak banget ponakan gua suka sama lu bang semuanya Waduh Masya Allah Iya semuanya ini termasuk ponakan gua nih 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 Toler sih ini yang berdua lu tanyain tersenang Lu gantian Mau tanya apa Iya Iya Tanya sukses jadi ini apa Iya Ilmu buat ngebreed Ilmu buat ngebreed biar anakannya banyak gitu Nah Pertama kalo ilmu ngebreed gua udah hampir sharing semua sih di Youtube Iya sih di Youtube Bang Tinggal lu tonton dengan sesama Jangan di skip-skip Pokoknya dengerin Sampai bener-bener Kadang gua selalu ngasih tips-tips di akhir video Sengaja Gua mau tau aja yang mana niat mana enggak nih Makanya lu harusnya nanyanya beda Ganti-ganti Bang Gimana caranya sukses kayak lu Gitu Tapi kalo Ada satu pelajaran penting kalo emang bener-bener mau bener-bener Benar nih Bisa buat ngebreed ya Hmm Lu tuh gak cuma harus belajar dari media apapun ya Satu hal paling penting buat lu harus ngereset sendiri Oh iya Analisa ya Jadi setelah lu praktek lu analisa nih Kesalahan lu dimana Hmm Apa yang lu bisa ambil pelajaran dari kesalahan lu Buat kedepannya bener Hmm Sekalinya lu dapet nih Satu settingan ngebreed yang udah lu perbaikin dari kesalahan sebelumnya Insya Allah kedepannya gak ada gagal lagi Tuh Oke makasih bang nih ya Lu katanya mau salam bang Awan ya kan Cium dong tangannya Udah kayak Iya Emang artis cupang kan Bukan Lu tuh ini artisnya Lu tuh ini artisnya Lu lupa Ini 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 Hahaha Bang Wan Boleh dong kita explore tempat ini Boleh bang Cerita-ceritain nih yang apa ini apa Boleh Disini Galeri buat dijual ikannya Yang ini Disini sama di dalem Oh di dalem Ikan yang dijual sebenernya disini gak banyak bang Gue tuh gak display banyak 4 ikan tapi Hmm Ya segini aja Dua ruangan Oh Disini sama disitu Ya ini Ini tempat apa nih bang Sama ini kadang-kadang dijual juga Cuma emang belum dibanderol Biasanya kalo yang di depan lagi kosong Yang ini pindah ke depan Hmm Berarti ini buat dipindahin ke depan gitu ya Iya stok buat ke depan Hmm Ya ya kalo yang itu Kalo ini black series semua nih Black series semua Iya Wih di mana ini Wih di Nih kayak ini Hmm Hmm Ini ternakan sendiri bang Iya Wow Ini juga nih Iya Belum pada pecah sih warnanya Oh iya tuh Black series paling gampang banget Karena sering ribut di lubukan kali ya bang ya Bener Kayak ibatnya anak kecil sama kena kecil bang Ribut Rebutan gua Main kata-kata lu hitam lu hitam ya Hahaha Kapan bapaknya kayak zebra kaya juga Hehehe Nah kalo yang ini bang Kalo ini betinaannya Oh betinaannya Kalo betina di tempat bang awan Kapan ini dijual apa gimana bang Dijual sih bang Hmm Rata-rata berapa bang awan Kalo betinaan Ya sama aja sih bang Ada yang 200, 300, 500 Standard ya Iya 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 Gue gak main banyak ikan bang ya Karena gua Hmm Hmm Lebih Apa namanya Perhatiin banget Mana yang mau gua breed Hmm Jadi gua gak main terlalu banyak Kuantitas Hmm Gue lebih baik ngebreed 5 pasang tapi Itu yang di pasarnya laku Hmm Bang lu kan sering banget ya Ngeisilahnya nge-youtube-in Lu nya di belakang kamera Hmm Gue praktekin cara lu nih Ah sih Iya kan Iya Iya harusnya Lu kan pegang Iya harusnya kan Iya kan Tapi gua pengen praktekin cara lu bang Oke siap Menarik nih bang awan Bang awan Ini apa bang Oh ini jadwal buat Kebersihan rak Oh Jadi buat Pergantian air di Stoppest Oh gitu bang Biar kita Gak banyak ikannya Tapi kita mencoba buat Lebih profesional aja ngelolanya Oh Emang sering left-left juga Apa gimana Jarang kalo left mal Kita kalo nge-left kalo lagi pengen doang bang Kalo lagi buka lain aja Kalo left bareng iya ada Oh Cuma kalo left jual sendiri jarang Oh left bareng Kalo left gitu iya Hmm Bang kalo di belakang apa nih bang Kalo di belakang Iya iya Ruang rahasia Oke ruang rahasia Kita akan liat bray Ruang rahasia bang awan Di belakang tuh tempat Brady Widih Halo mas bro semuanya Halo Widih Dengan mas bro siapa ini Rahman Bang Rahman Sedang apakah dirimu Suri toples Bang siapa ini namanya Alam Bang Alam Sama ya Gosok Wah iya Abang kok rajin ya bang ya Wajiban Wajiban Betul Ini apa nih bang Toplay semua nih Ini semua Wih di Dipersihin semua nih Pasti Wow Iya 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 Bang Bang Awan Eh Bang Awan Bang Ini tempat apa nih bang Kalo ini Tempat pembesaran Yang pake steropo Hmm Ini ikan ikannya nih Iya Karena kalo Kita kan kolomnya gak banyak ya Iya Jadi lebih manfaatin steropo box aja Hmm Ini juga nih ya Tuh Apa nih bang Ini Blue solid Dua Blue solid Nah ini Yellow koi Yellow koi Tuh teman teman menarik menarik ya Jadi ini dibikin dibilang rak apartemen apa gimana disini Ya betul Rak hotel Apartment Hotel aja lah ya Ini rusun lah lebih murah Rusun ya rusun awal Hahaha Susi di pemerintah Susi di pemerintah Iya bener Hehehe Ya enak kalo itu bang Ya sama sih bang Ini semua Tak pernah tau ya Pembesaran semua Oh iya bener Semuanya kosong Nah tuh 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 Fancy Fancy ini apa nih pemasanya kalo lu bilang ini bang Nemo Fancy Nemo Fancy Nemo Fancy Nemo Fancy Nemo Fancy Nemo Fancy aja Gak digabung aja bang namanya Aduh ribet Gabung aja kayak Nemo Galaxy Nemo C Oh gitu Botak Sexy Box Jadi tadi Nemo Enci dong Enci ya Iya Jadi ini dong Teman keluarga kita ke Tionghoa ya Hanya lu cupang atau ola gitu ya Nah ini indukan-indukan yang mau diberi sih nantinya Oh indukan Wih Ini kok mantep bang Color yang depannya bang Iya Ini Bisa dibilang yellow tapi ada goldnya Ini yang dibilang yellow ada goldnya ya Gak apa Ini kayak cupang ini bang Dari negara Kapungkap Hahaha Mari kita kangkapkap gitu Tuh ini juga ya Widih Nah ini gak apa buntutnya bang Ini dia kayaknya lelah dia Oh lelah Abis tahun baruan Oh capek kebanyakan minum bir dia Capek Capek Iya 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 Tuh sampai situ juga ya Iya Nah ini dijual Enggak dong Oh enggak Ini lagi kosong Oh lagi kosong Kayak yang gua bilang bang Gua tuh ngebreed gak terlalu banyak Oh Yang penting efektif Fokus ngejar kualitas ya Iya betul Hmm Lu cetak ikan banyak-banyak Ya Tapi nanti lu sendiri bingung jualnya Oh iya Karena lu terlalu pengen nyetak yang ini Pengenan mata nih Iya Espektasi orang ya Gua pengen ini pengen ini pengen ini Padahal gak segampang itu Iya Gak segampang itu fair busso Iya Gua lebih baik gua fokusin ikan yang dari dulu udah gua jualin Hmm Gua kembangin Sampai sekarang ya Alhamdulillah meskipun Kuantitasnya gak banyak Tapi Eee Kualitas yang kita main Kualitas Dan yang berkuantitas tuh duitnya Ah iya Nih Begum begum Bang itu apa nih tempat apa itu bang Sama bang Yuk kita isuruh lagi yuk Sebenernya ini rak-rak buat Penyortiran sebenernya Oh Sortir Semeranya emang kita Belum nyortir lagi Ini ya Random aja sih Ini ya Ya ini bapak-bapakannya Black Series yang tadi di depan Ini di Cakep ya Cakep ya Jangan minta Dosa Tuh Wih di Ini lagi Ini masuk apa nih bang Tumburannya apa aja bang Apa Ini tumburannya apa dengan apa nih bang Avatar sama BBL Hmm Avatar sama BBL ya Wih di Ada Amos TV dia Langsung ini ya Halo Bang Amos Udah terkenal ya Bang Amos itu Siap 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 Oh ini juga pake rak ininya bang ya Cuma ini bukan styrofoam ini buat Pada akhirnya nanti ini buat sebenernya buat Toples Satu liter Atau enggak Botol Hmm Jadi kalo disini semua abis Bisa taruh kasut gak disini? Tergantung sih Bang Alaman Bang Rahman Hahaha Itu di atas bawah ya Iya Hehehe Hehehe Tuh menarik banget tuh Ini juga indukan-indukan ya bang Sama indukan semua Keren-keren Makanya ini bisa dibilang ini Ruang rahasia Pembeli itu sampai batasnya situ aja Oh berarti gue yang masuk kesini Bener-bener terhormat dong Hahaha Bisa dibilang Apa terhindar Tapi kadang kalo pembelinya abang Gue ada duit 5 juta Boleh masuk Oh gitu bang Iya Waduh Duit gue dipinjam teman bang Ini tempat apa nih bang? Ini giant Ini mah iseng Pengen punya aja ya Pengen punya giant Pembelakang ada kolam Ada kolam Ada Kamu lihat Boleh Kalo abang izinin Hujan nih bang Gak apa-apa bang Nah disini Eh Oh kebleher Wih dicasut cuy Nah Kolamnya Cek ayo bang Ayo kita naik Ayo kita naik Aman bang Yuk kita naik Dari mana kita Nah ini gak apaan disini bang Keren-kerenan ya bang Nah ini kerjaannya bang Rahman ya bang Alam Hmm Kenapa tuh Selip-selipin botol Karena Haa Kalo disini Gak keliatan dari sana Jadi keliatannya ikan kita dikit Oh Kalo keliatannya banyak botol Takutnya orang pada Bang, pantai bang Iya bener pantai Oh ya Abis barangnya Abis barang kita Nih coba lihat sini nih Kameramen Ini apa nih Buyoyim semua rata rata Buyoyim Tinggal bertinaan Betinaan tuh 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 Cantik-cantiknya udah nulut nget ya Umur berapa disini bang Kalo ini udah Tiga setengah bulan Tuh Tiga setengah Bagus tuh cuy Tuh Iya kan mantep tuh Tiga setengah bulan ya Nah ini lu bukan apa aja bang Dari mulai dari mana dulu deh Paling depan itu black series Tuh black series Yang avatar bebel itu Itu tuh Tunjukin aja Tuh black series ya Nah itu yang di kanan Ini black series juga Black series Juga ini blue rim Yuyim nih blue rim Blue rim Tuh blue rim tuh Wow menarik ya Ini black series juga Black series semua bang mainnya bang Hmm Karena kita emang fokus di tiga jenis Apa aja Multi color Blue rim Blue rim Tuh black series Oh iya yang duitnya lebih kenceng Oh iya jadi kita Orang yang suka warna-warni Kita ada Ada Orang yang suka Putih biru blue rim Ada Yang suka hitam hitam Ada Kalau penting duitnya ada gak Hehehe 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 Aku sibuk banget dengan yellow bass Dengan yang kuper-kuper Iya Gold gold Nah gue justru Gue mau bikin trademark sendiri Dengan si ungu series ini Ungu Violet Purple ya Purple series lah Iya Ungu ke pink-pink gitu Violet Candy Bisa masuk candy juga Cuma ini bener-bener multi Oh ini ya Gini semuanya nih Iya Udah jadi bang Udah ada Oh Ini udah entah Yang udah keberapa kali Wow Nah dia tuh Burayaknya kayak gini Jadi kayak warnanya tuh Kayak jadi kayak lavender gitu Karena ungu kan dia Coba gua center ya Keliatan gak con? Boom Tuh Jadi udah keliatan kayak Mau jadi ungu Iya Tuh Bener-bener Ada ntar kalo mau lihat Oke Itu tempat apa nih bang? Ini masalah bang Ini dari yang Sortir yang sebelumnya Umur-umur disortir Umur dua bulan bang Bang Allah Kalo gua gak ada potokan umur sih bang Yang penting saiznya udah gede sendiri lu Bukan Iya Kalo emang dia udah potensi ini Gua pasti langsung angkat Angkat Jadi gua gak barengin sortirnya Biar Menghemat Tempat Sama menghemat waktu juga sih Kalo gua langsung Sortir semuanya Abis Tempat abis Ya Pinggang abis kita nanti Pasti di botol Pinggang Pinggang si Baik yang udah jadi duluan Nanti di botol dua mingguan Udah bisa masuk topless Di topless Tinggal selama sebulan Kita bisa langsung jual Jadi muter terus Muter terus Iya 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 Bang boleh kita ke depan lagi bang? Boleh Boleh bang Gua ngeribat ke jatoh bang Iya gua ke jatoh Burayak lu mati bang Gagal panen bang Waduh Gagal Yaudah mos Depada lu Lu ini bayar pake belit lu Mending ini Channel lu Buat gua aja Ini itu tempat apa bang? Mana bang? Ini Belom bang Rencana sih itu emang mau dirapihin Tuh Yidi Nah ini yang salah satu Ongu-ungu seriesnya kayak gini Kayak gini ya? Ongu series ya? Berarti kita kasih nama Trendmark sendiri ya Apa namanya bang? Ongu series nama barunya apa? Dari abang Belom ada sih bang Emang mau nangkasih nama? Gue kan tukang kasih nama Abang lah Abang sendiri aja Parpel aja Parpel bang Iya Pokoknya nanti lain Nih abang apa istilahnya Pandangan abang bagi Mereka yang sedang berjuang di dunia Jepang Bagaimana cara mereka bisa berhasil Tetapi mereka harus sabar Nah Gua cuma main minta Ya kan Minta sederhana Abang ada promo gak? Ada apa? Ada apa? Ada promo gak bang Kan rata-rata kan pengguna tuh suka yang pair breed gitu bang Ada promo gak sih dari Bang Alan sendiri? Mungkin ada waktu-waktu tertentu dalam promonya mungkin? Suka ngadain Cuma kalo untuk sekarang ngadain promo ikannya yang gak ada Ini ada Rata-rata tuh jantan doang betinanya kosong Oh Betinanya kosong Betinanya kosong semua? Iya Bukannya gak balance sama si jantannya Oh Harus bener-bener lo ini ya? Iya Rata-rata kalo orang beli pair breed di tempat lu bang Abang settingin indukannya apa gimana bang? Ada yang mereka milih sendiri Ada yang gua kadang udah Emang udah bikin pair-pair Jadi ketika mereka dateng Ya tinggal pilih aja Oh iya Berapa sih bang kalo pair di tempat Bang Alan? Standartnya? Dari 500 ribu udah dapet 500 ribu udah dapet ya? Itu udah full egg? Iya Contohnya kayak gimana yang lakinya? Yang kayak gini lakinya? Bisa yang kayak gini Nah ini di pairing cocoknya sama yang mana? Ya pasti gua juga bakal nyarinya yang basicnya orange base juga Orange base juga Iya Biar anaknya gak lari kemana-mana ya? Karena kan orang-orang zaman sekarang Bukannya gua ngelara ya Tapi temen banget gitu kayak Silang-silangin Yang ekspektasi di otaknya Jadi sesuai yang dipikirin ya Padahal kan gak gitu Kalo segampang itu bikin jenis baru Iya Sekarang udah muncul jenis-jenis aneh dong Iya Udah keadaan mungkin kayak dinosaurus Dinosaurus multi color Ada yang belantong, belorok Banyak yang dalal Iya Nah Kalo dari lu sendiri bang Mungkin salah satu ilmu yang lu berikan kepada temen-temen Amos TV Untuk menjadikan form Misalkan form C C gitu ya kan C form itu dari betina atau jantan Yang memiliki peran paling tinggi Betina lah Betina Kenapa betina bang? Karena kalo Betina itu emang udah Paling gede ngebawa Apa namanya ya Form sih kalo menurut gua Gen dari istilahnya bentuk pola tinggi Kalo lebih ngikut ke jantan gua ngalamin sendiri ya Kalo untuk bener-bener mau ngebentuk form Ya lu harus dari betina Tapi lu juga harus ngebentuk Yang dari jantan juga Kalo emang lu mau bikin formnya bagus Ya lu bikin dua pasang lah Dua pair Yang ini betinanya yang ekornya bagus Yang pasangnya kedua jantannya ekornya bagus Bahwa nanti anaknya ini Pilih-pilih Jepret lagi Nah Gak segampang gitu sih bang Makan ya Pokoknya orang bilang Gua beli HMPK SNI lah Biar nanti ekor anakan Koi gua bagus Iya Kan kayak gak bisa Apa yang diotak kita jadi Ya makanya ekspetasi Jangan ngelibih atas awan Iya bener Turun aja di bawah ya kan Biar yaudah Jalan dulu Ga usah ribet-ribet ya Ngebentuk crossbreed Orang banyak yang gagal kok Iya bener Ternakin awal Beli cupang nih Fair Belum tentu jadi Bener Kalo mati Ya kan Meriang cupangnya Makanya kalo gua kalo Lagi bikin crossbreed Gua gak mikir ini jadi kayak gimana Kayak gimana Hidup aja dulu Iya makanya burayak Kalo udah burayak udah sekitar umur Seminggu dua minggu kan dekat banget Iya Serangan jentik Serangan fajar Barang-barang kayak gitu kan Datang anggota poli Jadi gimana ya bang Jadinya aja dulu Hidupin Iya hidupin dulu Iya kan Kalo gak hidupin Hidup gak jadi Inspetasi buat para temen-temen pemula itu Burset deh Luar biasa Luar biasa Luar biasa lebar Gua di posisi gua sekarang Kalo ketika ada cupang yang jenisnya booming Orang-orang zaman sekarang kan nanya Bang itu bikinnya kayak gimana sih bang bang Orang tuh pengen nyiptain sendiri Sementara tuh ikan udah ada Udah booming Kalo emang lu punya budget Kenapa gak lu langsung beli indukannya Beri Anaknya jadi Langsung jual jadi duit Sekalipun lu ngetes-ngetes sendiri Ujung-ujungnya besok udah nge-brand yang baru lagi Iya itu dia Telat ya kan Gua baru ketemu rumah sih bang Gua setelah 3 bulan nge-branding Tentunya bulan depan Apa Barbel yang lain Dan kalo mau ngebentuk gen itu kan bisa sampe 2 tahun Satu setengah tahun 2 tahun Terus waktu lu abis buat gitu dong Itu mengapa Thailand punya komunitas kelompok kecil Untuk mengisi lagi Nah Bener Indonesia baru F1 Langsung semangat jual ya bang Iya bener Kadir tahan induknya Apatan emang nih Padahal baru keluar sekali Anakan pertama Belum gen ibrit Bukan hak paten genetik Iya Makanya gua Gua sampe sekarang Gak pernah mau bahas genetik bang Ngeri Iya bener Kita malu sama Senior-senior yang udah main puluhan tahun Apa nih ketanya Kalo senior Bacanya Iya Bodoh Hehehe 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 Kembodohan publik Hehehe Tapi ya bebas sih Ya bebas lah Setelahnya Kita apapun itu yang terbaik lah buat temen-temen Kita doain ya Iya bener bang Bang motivasi lu bang Terakhir bang buat mereka bang Buat supaya sukses di dunia cupang Dan cepet kaya di dunia cupang Kalo lama kaya mungkin Tata-tata kan semua orangnya pengen cepet bang Hmm Kita realistis aja Jaman sekarang mana ada orang mau nunggu bang Iya kan Sebenernya di ikan cupang ini Lu gak mesti jadi breeder Hmm Lu cukup jadi seller gak bisa kaya Wah Guncinya satu sih Lu harus bisa nge-branding Jual motor beli langsung Hehehe Bener Nge-branding ini yang paling susah sih Lu tuh harus nge-brand Produk jualan lu Lu harus paham sama barang yang lu jual Rata-rata orang sekarang Produk knowledge nya gak tau Enggak tau Dia tau nih ikan cupang mahal harganya Dia tau ikan cupang bisa dapet jutaan rupiah Tapi dia gak pernah tau ikan yang bisa dijual mahal tuh yang mana sih Oh iya Dia ikut-ikut Iya Dia nganggep Banyak loh sekarang Ikan Misalnya ada orang jual 500 ribu ya multi color Hmm Banyak yang nyala itu Di tempat gua 20 ribu Di tempat gua 50 ribu Hmm Harusnya kan kalo dia Kotaknya bisnis Oh iya bener Lu beli aja tuh 100 ekor Terus lu jual 200 ribu ya Hmm Dimanding yang 500 ribu lu 200 ribu kan lu untung banyak Hmm Tapi karena lu gak tau produknya Gak tau Lu gak mau pelajari Secara dalam ya Iya iya Jadi bener-bener lu harus tuh branding dulu deh Hmm Berarti branding Branding istilahnya Branding jualan akun lu misalnya sederhana Oh iya Bener Branding akun lu Terus kalo bisa lu sendiri show up Misalnya kayak lu bang-bang Amos Orang udah banyak yang kenal bang Amos Lu orangnya Lu kenal gua dari mana? Dari Youtube dong Gua kan suka nonton Kenal bang bang? Kenal gua di video yang mana bang? Banyak Gua nonton beberapa video lu yang Ehm Belom lama tuh ya Apa yang tau flash Sistemnya Apa udah Keren tuh udah Sirkulasi Oh penyanyi bang vetruk ya? Ah ah Terus yang lu di Bang Robby Bang Robby iya Gua gak pernah bener-bener Ingat banget Konten-konten kreator cupang Tapi gua tau Gua seneng gitu Sekarang orang berani gitu bikin konten Selama lu gak ngerugiin orang lain Lu jalan atas Senangan lu sendiri Bahagian Iya Bahkan ada orang Cerita Mas lu mau gak kerja sama gua Gua gak mau Gua nge-content Gua pengen bahagian Eh ya Ya gitu Kalo bisa buka-bukaan Gua kerja penuh dengan tekanan Gua konten Gua melepaskan Iya bener Rasa ini gua Yang belum pernah ada Dan kalo Saran juga kalo temen-temen Mau bikin konten Apapun sih di Youtube ya Iya Bikin karena lu suka Jangan karena angka Betul Sampai sekarang aja belum cair gua Bodoh amat banget Nah Kalo lu udah suka Lu seneng ngelakuinnya Lu gak dapet Apresiasi Gak dapet duit Lu gak terlalu pikiran Tapi pada akhirnya duit itu dat Iya bener Makanya ketika gua dateng Emang ada kita set up segala macem Engga ada gua juga ngaget Ada gua set up Bang nanti gini-gini ngomongnya Engga Real aja langsung Karena dari dulu gua Gua sih gak pernah peduli Gua bikin konten yang nonton Bahkan 10 orang doang 100 orang Karena itu yang bagi gua Itu target gua mereka 100 orang itu Gua gak yang sampe Pengen ratusan ribu Berapa lama sih Lu istilahnya ngebangun channel Konten itu Dari rumah Cepang itu Ngebangun tahun berapa sih Kayaknya udah 3 tahun dah 2017 2017 2018 2018 2018 2019 Dan sekarang Ya kadang gua pikir Orang-orang bikin konten creator Di Cepang ini Lebih gampang loh dari gua Hmm Karena posisinya udah naik Iya Ketika lu bikin konten dengan Konten yang menarik Lu orangnya pembawaannya enak Cepet banget naiknya Waduh gua dulu kayak ngerangkak Gua bang Dewa yang bang OZ itu Udah bertiga-tiga aja Udah bertiga-tiga aja Iya Iya Sekarang ya Artinya kita sebagai orang baru Bersyukur Dengan adanya lu bang Ya Kita gak cape-cape-cape lagi kayak abang Alhamdulillah Abang yang berjuang kita tinggal mempertahankan Gua sih gak ngerasa Gua berperan sih Gua yang ngerasa Gua aja deh ngerasa deh Artinya lu sudah memperjuangkan Gua tinggal mempertahankan Bener Yang susah memang itu Ya istilah lempar bola biar kita Pertahankan bola itu Yang penting Sejuannya sama-sama buat Percupangan Ya bener Positif Edukasi Bener Sebenarnya orang Indonesia Gak suka dukasi bang Betul Sukanya minta promo Gak suka dukasi 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 Cuman Gak ada mereka Gak ada penonton Iya bener Tapi gak ada kita Mereka bingung nonton siapa Gak suka dukasi Tadi bang Setelah lu branding Udah bener-bener kuat Satu lagi lu harus Perluas jaringan sih Berteman dengan semua orang Dan Kalau bisa Hilangin permusuhan lu jangan selek sama siapapun meskipun pribadi orangnya lu gak suka tapi kalo emang dietnya di dunia percupangan jualannya hebat ilmunya banyak udah lu berteman aja banyak yang gak suka tapi idenya gila dia lu boleh gak suka sama Bang Raka tapi lu liat sendiri dia bisa ngasilin iya kan? makanya kayak gue sendiri Bang gue mau main sama yang ini kemarin gue tembak ke si Cang Raka gue mau tanya sama wakili perasaan netizen gimana caranya cepet kaya dari cupang yaudah gak pengen musik-musik lu live bareng sama gue aja atau sama rumah cupang selesai lu bayar gue live bareng tapi kan sekarang gini Boy caranya gak sih? lu orang harus bisa jangan menjek kalo hari ini lu makan nasiuduk ya besok makan nasiuduk kata dia kan ya kenapa? jangan karena lu baru dapet 15 juta lu hura-hura duitnya abis minimal 50% lu impes balik lagi sebenernya Bang, gue tuh akhirnya orang pondok langka di Lampung gue kerja dosen digital marketing keren juga loh Bang jadi apa namanya karena hobi gue dari kecil kaya gini juga cupang, semua orang harus kaya gitu ya hobinya dari cupang ya tapi ya karena gue memang dulu nyokap gue gini ceritanya kalo gue nilainya bagus dikasih cupang sama nyokap gue iya beneran demi Allah misalnya Nick, Mos kata sama nyokap kamu dapet nilai berapa hari ini? dapet 6 mah dikasih cupang bagian yang harganya seribu ya kan? kalo nilainya jelek cupangnya dibuang sekali jadi gue di kena doping itu jadi ya ada cupang gak selain cupang aja sih ayam dikasih gue kan suka ayam negeri dulu kayak gitu-gitu yang di warna-warni iya bebek-bebekan terus apalagi tamo gochi jaman-jaman dulu apa sih mainannya yang sangat menarik kayak karambol apa-apa tuh monopoli ya cuman kan kalo hewan-hewan ini kayak kita yang suka sama hewan tuh kehilangan hewan tuh sedih iya bener oke mungkin sekian itu aja Bang biar istilahnya terima kasih banget ya Bang Kawan semoga Bang Kawan sukses di dunia ini bertahan ya sukses udah tinggal caranya mempertahankan lebih bertahan, lebih berkembang lagi dan berdoain ya nanti di Nusaik itu jadi pembicara ya Bang ya insya Allah apa yang Abang mau bagikan materinya disana? gantung sih Bang karena kan disana kayak talk show tanya jawab aku tanya aja ya Q&A ya? iya jadi ya terganggu berarti dia nanya kakak, kakak gimana cara lebih sebenernya pertanyaan umum gue sendiri yang ngerasa ya belum lah Bang belum waktunya gue jadi pembicara kayak gitu karena masih banyak banget sebenernya orang-orang lama di dunia Perjepangan cuma mereka memang gak show up doang kayak ya dibalik layar lah tapi gue kalo bikin konten itu hati-hati gitu gak bikin konten yang nge-rempet gue mencari aman dah bahasanya ya gue yang gue tau disini aktivitas gue disini ya ini konten gue ya tapi memang gini Bang ada orang pintar yang dia mengajukan diri mengatakan bahwa dirinya layak itu it's okay ada orang pintar dan jerdas dia oke gue lebih baik kayak gini tapi ketika ada temen-temen sekitarnya udah maju 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 biar kau gitu tuh jadi abang ini salah satunya tetep keep humble dan rendah hati yang ini yang gue rasakan sekarang Bang Awan ini makanya banyak istilahnya ponakan gue nih ya demen ya kan bang pokoknya kemenin gue ke tempat Bang Awan gue suka dengan cara pendidikannya segala macam dia belajar dari Youtube lu mantap iya bener 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 sebelum adanya Youtube gue dia belajar dari Youtube lu Youtube lu nah itu bang maksud gue yang gue bilang tadi gue gak ngejar angka meskipun yang ada 100 orang tapi mereka bener bener dapet ilmu terus mereka praktek dia bisa itu kan bagi gue lebih puas gue gitu bahkan ada orang nge-DM gitu bang bang makasih bang gue jadi bisa ternak gue bisa jualan bisa beli rumah beli tanah di atlet man di atlet man di atlet gue gitu ya itu yang gue seneng sih sebenernya dan gue gak minta timbal balik kapal gue dapet kabar gitu kayaknya udah bahagia ternyata yang gue kasih tuh ada manfaatnya masih belum sedikit berarti gini bang bahagia itu gak perlu lu cari betul bahagia itu lu publikasi lalu lu melihat mereka yang berjuang dan ketika mereka kembali lagi pulang om jadi bahagia itu sederhana oke temen temen sampai jumpa di Amos TV dan thank you buat bang awan yang selalu mengedukasi kita gua salah satu gua termotivasi karena beliau juga dari teknik beridinya dan lu pernah ngajarin teknik seperti ini untuk tarakter tuh lu nonton channel lu juga bang thank you banget ya buat bang awan sama-sama ya kan buat temen temen gua gak usah promosiin beliau beliau lebih terkenal daripada gua temen temen harus subscribe channelnya Amos TV iya kesan lu ngeliat gua gimana bang awan? satu aja deh ha? pendek bye bye subrek ke Amos TV Amos TV Gokil subrek ke Amos TV subscribe Amos TV subrek Amos TV subrek ke Amos TV iya bang berkat Amos TV ikan saya pada sholat semua nih kosong semua nih bang nih kosong semua bang ikannya pada kosong semua stok habis bang gila stok habis bang tuh udah gak ada stok lagi nih stoknya habis berkat Amos TV tuh soliter pada kosong semua stok habis stok habis stok habis kosong toples tengkurat mantep lah thank you Amos nih berkat Amos beta nih kan gua kosong semua nah anjir tinggal isi ulang lagi nih kurang sempet gitu kosong 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 terima kasih terima kasih untuk bang Lano dan bang Amos TV buat bonusnya dari bang Lano terima kasih juga buat bang Amos sudah masih tahu tempatnya di metro terima kasih Amos TV ikannya mantap terima kasih Amos TV banyak bonusnya nih ikan mantap mantap ikannya tuh terima kasih terima kasih terima kasih